baru klinting asale telogo ngebel jaman bien ono pasangan garwo yo iku ki ageng mangir lan nyai roro kijang salah si jeneng dino nyai roro kijang gawe keluputan yo iku mangku pusoko cundrik duwee ki mangir kanggo nebus keluputani iku dewee kudutopo ngeng tengah rowo wayah topo roro kijang duwe anak nanging saknaliko kaget meruwi timbae sing dilahirne udu anak menuso malah anak ulo sing duwe nimah kota lansisi ee cemlorot emas kedadean iku gawe nyai roro kijang kawirangan dee menei klinting laning galno anak ulo iku netepi ulo kwi gede dewee lekas bingung gole isopo wangtuane saben obah ano suara klinting akhire ulo iku iso ketemu nyai roro kijang ibu kandungi nyai banjur ngakon nemoni bopone sing saiki topo ning gunung wilis lan ulo iku diwenei jeneng baru klinting cendeki cerita ning gunung wilis baru klinting iso kepetok bopone akhire baru klinting didawi supoil topo ngubet gunung wilis syarat kanggu iso dati manung so baru klinting saguh lan budal telau ngatus taun sakwi sekuwi ono deso sing arp ngenekne acara resik deso bah lurah jaluk tulung marang wargane supaya mburu kewan neng alas kanggu suguhan dilalah soko iso teko beduk ora ono si jie kewan sing iso dicekel kabeh lekas ngerasa ni kesel akhire poro warga leren karo ngenteni menawa ono kewan sing liwat salah si jini uong ngecep ni kapak ning wit gedi sing ambruk wit iku langsung obah kabeh podonjing kat kaget nanging campur seneng amargo iso nemu kewan sing gede tanpa mikir kuikewan opo kabeh uong banjur miris lanjubuk daging kuih kanti rosok bungah poro warga balik nyang deso acara resik deso melaku lancar kabeh podo kumpul ngerayakne lanmangan enak bebaringan iku ono bocah cilik sing moro awake kebak tatu bocah iku ngerasakne luwe banjur njaluk walas asih poro warga supaya diwenye imangan nanging kandiku ngunggung, poro warga ngusir supaya dang minggat poro warga kalabumbah lurah ora seneng acara iku diganggu bocah seng praopanik oloh kaya ngunukui weroh gedadian iku ono simbah tuwo jendengi nyai latung deing rosomelas, dewe banjur meni panganan bocah cilik kuih bungah lan langsung dipangan sak wisemangan sak naliko awake langsung paras amargo kabecikane nyai latung, bocah iku mene pesen yen enek kedadian opo wae sing neng desokene sak naliko iku nggowo intong lan cepet-cepet rekat munggah neng lesung masio nyai latung isih bingung opo sing dikarepne, tapi tetep nyaguhi bocah lanang iku banjur menyang pelataran bah lurah ngecepne biting lan langsung waro-waro ora bakal ono wong sing iso nyabut biting iku sak liane aku amargo ngeroso ditantang, akeh uong sing jajal nyabut nanging ora ono sing sanggup bocah iku langsung ngomong, ojo rumong so gede sirah lan remeh nih wong lio, sak kabehe uong neng kene bakal kene karmo mergawis mangan daging ku pas aku isih dati baru klinting ulo gede sing topo broto neng gunung panggonan mumbu rumbie bocah iku banjur nyabut biting sing nancep mau kanti gampang soko tilase banjur metu sumber banyu sing gede sampe ngelepake pelataran omah balurah ampah balurah amargo saking gede ngebanyu omah, sawah, lan poro wargo kabehe klelep kajoh boh nyai latung, lan baru klinting yang sak durungi wes nyepak ini lesung dingo prau, lan enteng kanggo ubeeng bocah baru klinting banjur ganti jenang dati joko baru Landairah singgelap iku Dadi Telogo Kandi Aran Telogo Ngebel